Halo gamers, kembali lagi bersama aku di channel Haranto Gaming Di video kali ini aku akan mereview update skill dari Moonton yakni tetihi hero Balmon Nah, bagaimana updatean skillnya dan skill berapa saja yang diupdate oleh Moonton bisa langsung kalian tonton di video ini Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet bell-nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Hero Balmon ini di-boof oleh Moonton adalah skill kedua dan ultimate-nya Jadi, skill dua dan ultimate-nya lebih keras lagi, lebih kuat lagi Daripada skill yang pada umumnya ya Mereview sambil main ya teman-teman Ini kebetulan Balmon ini retry ya Jadi, hyper Balmon hyper Ya, gak masalah sih Balmon hyper Yang penting ada yang hyper itu lumayan sih Kalau di dalam match ada yang hyper itu susah banget untuk ngalahin musuh Nah, ini mau cari kelomang diganggu oleh hero lawan Tapi tenang saja Ini buff sambil land ya Jaga land Dua-duanya Ini gak fokus di land jungle Tapi malah fokus di land atas Nah, ini dilindungi oleh Angela Nah, dapet skill satu Terima kasih Angela telah membantu Mundur aja lah daripada mati konyol Nah, cari kelomang aja Lumayan Buat nambah gold-nya Nah, udah masuk level 5 nih Jadi, kita bisa gunain retribution-nya Tapi sebenarnya kalau menggunakan retribution atau item roaming itu bisa di level 4 ya Hero sudah level 4 itu sudah bisa Nah, ini nih Fokus di line jungle ya Karena kebetulan seorang jungler Hero jungler Dibganggu oleh YSS Yishunshin 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 Aduh Poyah Yishunshin Yah, hero namanya susah banget di SS aja lah Nah, dapet Skill lah di sampah sama Yang jela Yuk dibantu sama yang jela Banenya udah kabur Saudara-saudara Sekarang lagi farming Mantap Skill yang dibuff oleh monton dari hero Balmon adalah Skill kedua dan ultimate atau skill ketiganya Skill keduanya Atau yang disebut dengan Cyclone Sweep Setelah ayah itu Skill yang selama 3 detik Balmon mengayunkan kapak Memberikan 200 Dan ini ada penambahan 218 Physical damage kepada lawan yang berada di dekatnya secara terus menerus Setiap kali lawan mengenai skill ini Damage berikut yang diberikan oleh skill ini kepada lawan tersebut adalah meningkat sebesar 25% Maksimal 100% Damage dan bonus physical attack dapat kritikal Nah, ini skill yang kedua dibuff oleh monton Sekarang kita ke ultimate atau skill ketiganya Yang biasa disebut dengan Late Call Counter Yakni skill Balmon mengangkat giant Axelnya atau kapaknya Memberikan 400 Ditambah 262 Plus 30% true damage dari HP target Yang telah hilang kepada lawan yang berada di dalam area berbentuk kipas di depannya Dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 40% selama 2 detik Memberikan hingga 2500 damage kepada unit non hero Jadi, dua skill ini telah di Booth atau dinaikkan oleh monton ya Di update kali ini ya Baru kali ini aku tau kalau Balmon hyper Biasanya kan MM nya ya hyper Atau assassin ini fighter malah hyper Kalau fighter yang sering hyper itu Dairoth Sama apa ya lupa Tapi mayoritas kalau hyper itu Dairoth Yang sering digunakan gitu ya Mungkin teman-teman ada yang tau Kalau hero fighter apa yang bisa Hyper yang bisa digunakan Hyper bisa langsung turut komen ya Kalau setau ku si Dairoth ya Tapi sebenarnya seluruh hero itu pun juga bisa hyper Karena kan sekarang sistemnya kan beda sama season yang kemarin itu kan Karena item jungle nya itu sudah dijadikan satu sama sepatunya Tinggal kita menggunakan spell retribution sudah hyper Ya 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 Disampah lagi sama enjelah Uh enjelah Gak masalah sih yang penting dapat asis Nah yuk sudah kalah karena YSS itu marksman ya di marksman itu jarak jauh biasanya kalau ngejar itu bisa nah yuk puter-puter lagi puter-puter nah kabur dikroyok lagi uh iya YSS maju YSS maju diputer-puter di-air dikroyok ya ya kan dikroyok tenang sih ya ampun yuk jungle lagi jungle yuk kita selamatkan turetnya dulu sip ya yoyo 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 kroyok lagi lah ya tenang yuh serius dikroyok ya yuk tengah-tengah mid 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 landnya jebol yodi puter-puter di puter-puter nah sip dapet bani YSS kabur rata YSS nya kabur nah itu ada buff yang nganggur ya ambil aja dah kan aku yang jungler gigi 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 yap skill keduanya mantep ya untuk farming skill keduanya putaran yang sangat pusing sekali BCB bisa bikin lawan jadi pusing keliling 7 keliling iya yoyo 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 hajar hajar sip tuh aja lagi ajar diputer-puter 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 ser akhirnya lelelelelelelelelek enak paling untungnya aman aja tidak serangannya tadi kah hk kena ya ya kita bisa-bisa ngalah kandur lumayan hebat push sip ya Vale lagi ih kabur magi yang paling menjengkelkan menurut saya itu Vale skillnya wuh ngeri banget iya putar-putar di putar yuk kita push turret yas dapet turret lagi ya mau diawasin oleh Vale mundur aja lah ada Vale wuh dikroyok wuh dikroyok wei wei kejar sun wei sembunyi dulu nah Vale lagi eh deh 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 eh menjengkelkan kan ya ah untung bisa lolos farming lagi farming dan farming terus punya oke menjengkelkan Vale Vale ih ih uh lawannya ngelur yuk kita ganggu yuk gangguin yuk kita gangguin kita gangguin yuk mantap putaran putaran sir yuk yuhuh iu yui 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 nah dapet Lord sip dapet Lord guys kita bisa push dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan ini ya Begitulah guys review dan main hero Balmon OP banget ya sekarang Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe